Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa muslimin dan muslimat Jumpa kembali dengan channel yang istiqomah mencerdaskan umat dengan cara meluruskan pemahaman serta kebiasaan kita dalam hal ibadah Agar sesuai Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Para pemirsa yang dirohmati Allah Akiko adalah ibadah menyembelih kambing atau domba pada hari ketujuh ketika kita dianugerahi anak oleh Allah Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan Akiko sama dengan ibadah kurban Setelah domba disembelih dagingnya dibagi-bagikan ke tetangga di sekitar kita khususnya tetangga kita yang tergolong miskin Itulah pelaksanaan yang dicontohkan Rasulullah SAW Namun di tengah masyarakat kita acara Akiko lebih meriah dengan mengadakan pengajian dan daging hasil sembelihan tadi dibikin sate atau gulai kemudian dibungkus dus lengkap dengan nasi, pisang, kerupuk, sambal goreng dan lain-lain sehingga para tetangga merasa harus menyumbang yang menjadi pertanyaan Apakah pelaksanaan Akiko seperti ini adalah larangannya? Untuk mengetahui jawabannya Sebaiknya dengarkan cerama tanya-jawab berikut ini Selamat mengikuti Mari dimulai Bismillahirrahmanirrahim dengan diadakan pengajian serta dagingnya diberikan dalam dus disertai nasi Tidak ada pertanyaan yang kamu tanyakan itu tidak ada contoh dari Rasulullah Masa Rasulullah atau sahabat-sahabat mau berarti mau bagi daging korban tidak mengadakan pengajian Ya pengajian Terus ditambah Jadi sudah kemarin masalah Akiko Sudah saya jelaskan Namanya Akiko itu menyembelih Kambing Dagingnya dibagi-bagikan Tidak pakai nasi Tidak pakai pisang Tidak pakai kerupuk Tidak pakai sambal goreng Lalu itu bukan Akiko lagi Yang Akiko itu membagi Daging Jadi maka Lebih selamat Kalau daging itu dibagikan Mentah seperti korban itu Itu Alasannya harus mengekalkan pengajian Banyak ini Bayi ini metu Akiko Tak boleh Akiko pedus Menyukuh pengajian Itu sudah Tidak ada Kalau kamu contohkan Minta contoh zaman Rasulullah Tidak ada begitu itu Ini apa yang larangan ini Itu mesti tanya bukan Itu Sudah saya jelaskan Kalau ibadah Jangan tanya larangan Kalau ibadah itu Tanya Tuntunannya Apa ada tuntunannya Apa ada contohnya Kalau tidak ada Al aslu fila ibadati Al itiba Asalnya Ibadah itu hanya mengikut Mengikut siapa Mengikut Rasulullah Jadi kalau Rasulullah tidak melakukan Jangan kamu lakukan Ini Kalau urusan ibadah Jangan tanya Larangannya Kalau tanya larangannya Kamu nanti Salah subuh itu Tiga rekaat Boleh apa tidak Tidak boleh Apa ada larangannya Gitu kan Perangnya Larangannya Salat maghrib Empat rekaat Boleh enggak Tidak Kalau tidak boleh Apa ada larangannya Ya tidak ada Tapi tidak ada Contohnya Maka Menurut contoh Rasulullah Kalau salat subuh itu Dua rekaat Salat maghrib Tiga rekaat Salat uhur Empat rekaat Seperti itu Jangan mengerjakan Selain itu Kalau mengerjakan Selain subuh Dua rekaat Selain dua rekaat Tidak pernah Dicontohkan oleh Nabi Larangannya Tidak ada Memang ibadah itu Jangan mencari larangan Yang dicari Tuntunannya Nah kalau hal-hal Urusan duniawiah Jangan tanya Tuntunannya Ya Tapi tanya Larangannya Ya Apa ada larangannya Kalau tidak ada larangannya Berarti boleh Al-asluan Al-asya'ah Al-ibaha Asalnya Segala sesuatu itu Mubah Mubah itu Boleh Selama tidak ada Larangan Misalnya kita Pakai pakaian Seperti ini Pakainya kok Anda pakai jubah Kau cuma pakai Begini Pakai baju Pakai celana Pakai ini Apa ada Tuntunannya Jangan tanya Tuntunan Apa dilarang Apa ada Larangannya Kalau wanita Pakai Pakaian Seperti pria 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 Wanita Apa ada Larangannya Nah gitu Ada Larangannya Tuntunan Tidak ada Larangan Jelas Maka kalau Urusan dunia Tanyakan Larangannya Ada apa Tidak Kalau larangannya Ada berarti Tidak boleh Dilakukan Tetapi Kalau urusan Ibadah Ditanyakan Tuntunannya Apa Tidak Kalau tidak ada Berarti Tidak boleh Dilakukan Kalau melakukan Ibadah Yang tidak ada Tuntunannya Itu yang disebut Beda'ah Kullu Bin'atin Dolalah Wa Kullu Lalalatin B Bin'ar Semua yang Bin'ah itu Sesat Semua yang sesat Itu Tempatnya Di neraka Apalagi Bagaimana Bagaimana Kalau seseorang Yang melahirkan Anak Hari Ketujuhnya Bersamaan Pada hari Raya Idul Adha Dan Ia Hanya Mampu Membeli Satu ekor Kambing Sada Sebaiknya Untuk Agikoh Ataukah Untuk Kurban Ini Mohon Berjelasan Ya Semuanya Baik Kurban Juga Baik Agikoh Juga Baik Ya Kan Tapi Kalau Di dasari Hadis Nabi Ini Tidak Ada Amal Yang Paling Baik Pada Hari Nahkar Itu Kecuali Menyembelih Korban Itu kan Ada hadisnya Tadi Jadi Amalan Yang Paling Baik Hari Itu Hari Nahkar Itu Adalah Menyembelih Korban Tapi Juga Hadis Nabi Acara Hari Kelahiran Bayi Pada Hari Ketujuh Itu Disunahkan Juga Sunat Mu'akadah Juga Menyembelih Kambing Untuk Akekoh Karena Anak Itu Tergade Pada Akekoh Sehingga Semuanya Penting Maka Kalau Memang Tidak Bisa Membeli Dua Satu Untuk Akekoh Satu Untuk Korban Ya Salah Satu Dimana Yang Kamu Lakukan Semuanya Baik Menurut Tuntunan Semua Akekoh Yang Menurut Tuntunan Korban Yang Menurut Tuntunan Apa Lagi Baik Pertemuan Pertemuan Pada Siang Hari Mari Kita Akhiri Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah